Ketika Luo Sui kembali ke medan perang, ketiga kapten kapal perang telah lama melarikan diri. Dia menyingkirkan cincin luar angkasa ketiga kapten dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran malam ini dan membunuh tiga kapten rilem dewa bela diri, luka-lukanya belum sembuh. Namun, dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dan dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sucinya, jadi dia sudah kelelahan secara mental. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota roh raksasa dan mencari tempat yang aman untuk memulihkan kekuatan sennya. Setelah kekuatan sennya pulih, dia akan menjalankan misi pembunuhan. Sedangkan untuk cincin luar angkasa ketiga kapten, dia akan meninggalkannya sampai dia punya waktu di masa depan untuk memeriksanya. Dia percaya bahwa karena ketiga kapten memimpin lebih dari seratus marsial sage, mereka pasti memiliki banyak sumber daya. Selain itu, dia mungkin bisa menemukan beberapa rahasia dari tiga cincin luar angkasa dan memperdalam pemahamannya tentang Heaven Punisher Rache. Kekacauan di kota roh raksasa berlangsung selama beberapa jam sebelum menjadi tenang. Pertama, rumah tuan kota dihancurkan dan separuh kota berubah menjadi reruntuhan. Kemudian terjadi ledakan yang mengguncang bumi di luar kota dan cahaya ilahi menyelimuti langit. Adegan ini membuat penduduk kota roh raksasa menyadari bahwa telah terjadi pertempuran hebat antar pembangkit tenaga listrik. Keesokan paginya, orang-orang menemukan bahwa penguasa kota asing yang mengendalikan kota roh raksasa telah menghilang. Bahkan para penjaga lapis baja hitam yang misterius dan kuat itu hanya tersisa sedikit. Oleh karena itu, berita bahwa kota roh raksasa telah diserang dan pihak luar menderita banyak korban jiwa segera menyebar. Saat itu masih pagi dan matahari sedang terbit. Kota Gunung Cao tenang, seluruh kota baru saja bangun. Pada saat ini, sebuah kapal perang hitam pekat membelah langit dan tiba di atas kota Gunung Cao. Suara mendesing. Kapal perang itu tiba-tiba menyusut sepuluh ribu kali lipat dan berubah menjadi pedang hitam pekat. Heaven puniser yang berlumuran darah muncul di langit. Dia adalah Changling yang melarikan diri lebih awal dan untungnya selamat. Dia membawa pedang hitam pekat di punggungnya dan buru-buru mendarat di kota Gunung Cao dan rumah Tuan Kota. Kapten tujuh iblis yang mengendalikan kota Gunung Cao dan tiga kapten yang bersembunyi di sini segera merasakan kehadirannya dan segera berlari keluar. Wuz! Di gerbang rumah Tuan Kota, kapten tujuh iblis dan tiga lainnya menghentikan Changling. Ketika semua orang melihat Changling berlumuran darah dan luka, pupil mereka berkontraksi dan mereka menjadi bingung. Kapten Changling, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa terluka parah? Siapa yang melakukan ini? Changling, bukankah kamu bersembunyi di kota roh raksasa bersama kapten? Kapten Bai Yun. Apa yang sedang terjadi? Di mana Bai Yun dan Ling Yuan? Keempat kapten bertanya tentang situasinya dengan penuh perhatian. Changling melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh kebencian, Aku menyembuhkan satu malam di kapal perang untuk pulih ke kondisiku saat ini. Jika bukan karena itu, saya pasti sudah lama tidak sadarkan diri. Bagaimana saya bisa lolos dari sini? Ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah kita memasuki Aula Utama. Kapten tujuh iblis mengangguk setuju dan buru-buru membawa Changling ke ruang diskusi. Kemudian Changling menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Setelah keempat kapten mendengar ini, mereka semua terkejut dan mata mereka berkilat marah. Kapten Bai Yun menebak dengan benar. Ahli misterius itu benar-benar menyerang kota suci raksasa. Changling, hanya ada satu ahli misterius, dan seorang wanita manusia berbaju biru. Apakah kamu punya potret wanita itu? Tahukah Anda identitas orang ini? Changling, kamu melarikan diri dengan luka serius. Bagaimana dengan Kapten Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu? Bagaimana mereka? Semua orang langsung bertanya dan Changling merasa pusing. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjawab secara metodis, identitas wanita berpakaian biru tidak diketahui, tapi saya menggunakan kristal bayangan darah untuk mengingat penampilannya. Aku akan memberikan kristal bayangan darah padamu. Cobalah untuk menemukan identitas orang ini. Mengenai Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu. Ketika saya melarikan diri, mereka berkelahi dengan wanita berpakaian biru. Saya belum menghubungi mereka dan tidak mengetahui situasi mereka. Kemudian Changling mengeluarkan kristal bayangan darah dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Kapten Tujuh Iblis. Kapten Tujuh Iblis mengambil kristal bayangan darah dan berkata dengan ekspresi serius, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan identitas orang ini. Yang terpenting sekarang adalah menghubungi Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu dan menanyakan situasi mereka. Jadi tiga Kapten lainnya mengeluarkan batu diok darah dan mengirim pesan ke Bai Yun dan yang lainnya. Setelah mengirimkan pesan, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar tanggapannya. Memanfaatkan waktu ini, Tujuh Iblis membuka kristal bayangan darah dan memproyeksikan layar cahaya berwarna darah di depan semua orang. Gambar buram muncul di layar cahaya. Seorang wanita muda berpakaian biru berdiri di langit malam dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Gambar itu bertahan selama beberapa saat dan kemudian menghilang dengan cepat. Namun, ini cukup bagi para Kapten untuk melihat penampilan wanita berbaju biru itu. Semua orang mengerutkan alis dan mulai berdiskusi dengan ekspresi muram. Seperti yang diharapkan, hanya ada satu orang, dan seorang wanita manusia yang cantik. Wanita ini sangat kuat, dia pasti salah satu orang terkuat di benua Senwu. Seharusnya, benua Senwu memiliki tiga dewa bela diri. Di antara mereka, hanya dewa bela diri Luoshui yang seorang wanita. Kapten Tujuh Iblis menganggup dan berkata dengan percaya diri, wanita berpakaian biru ini kemungkinan besar adalah dewa bela diri Luoshui. Bibir Changling membentuk senyuman pahit. Dia berkata dengan suara rendah, bahkan jika kita tahu bahwa ahli misterius itu adalah dewa bela diri Luoshui, lalu kenapa? Wanita ini sangat kuat dan bergerak sendirian. Dia muncul dan menghilang tanpa diduga. Kita tidak bisa mengepung dan membunuhnya hanya dengan sedikit dari kita. Saya khawatir hanya Jendral Penakluk Naga yang bisa membunuhnya. Mendengar itu, para Kapten terlihat semakin mengerikan. Hati mereka semakin berat dan tertekan. Mereka telah menerima misi tersebut dengan percaya diri, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Jika mereka tidak bisa membunuh dewa bela diri Luoshui, mereka akan ditertawakan oleh An Yu dan Kapten lainnya. Kapten Tujuh Iblis melihat bahwa semangatnya rendah dan mendesak, jangan berkecil hati. Hasilnya masih belum diketahui. Mari kita menunggu dengan sabar. Mungkinkah Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu telah membunuh dewa bela diri Luoshui? Kapten lainnya menganggup dan tetap diam. Segera, 15 menit berlalu. Pesan biok darah yang diharapkan semua orang tidak muncul. Bai Yun, Ling Yuan, dan Suang Yu tidak menanggapi. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan di hati setiap orang semakin kuat dan ekspresi mereka menjadi semakin serius. Dua jam kemudian, tiga kapal perang terbang di atas kota Gunung Chow dan berhenti. Pintu kapal perang terbuka, dan beberapa tentara lapis baja hitam terbang keluar dan buru-buru berlari ke kantor penguasa kota. Mereka masuk ke ruang diskusi dan berlutut untuk melaporkan situasinya kepada tujuh iblis, Chang Ling, dan yang lainnya. Kapten, Kapten Bai Yun dibunuh oleh seorang ahli misterius. Jejak roh darah telah hilang. Jejak roh darah dari kapal Ling Yuan juga telah menghilang. Kapten Ling Yuan juga mati. Kapten Suang Yu juga tewas dalam pertempuran. Kapten, tolong balas dendam untuk kami. Mendengar berita ini, tujuh iblis, Chang Ling, dan yang lainnya melebarkan mata, wajah mereka pucat. 2372 Berita menyedihkan yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang terkejut. Tanda roh darah setara dengan tablet giyok jiwa yang dikuasai manusia. Hanya ketika seseorang benar-benar mati barulah tablet giyok itu pecah. Demikian pula, setelah ahli dari Heaven Punishment Rache meninggal, tanda roh darah akan menghilang. Aula diskusi itu sunyi senyap. Ekspresi semua orang jelek, dan suasananya menindas. Para prajurit lapis baja hitam yang telah melaporkan berita tersebut dengan bijaksana mundur ke samping dan tetap diam. Lama kemudian, tujuh iblis berbicara dan memecah kesunyian terlebih dahulu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius itu akan begitu hebat. Empat kapten pergi ke Giant Spirit City untuk menyergapnya. Bukan saja mereka tidak mampu membunuhnya, tiga orang tewas dan satu orang terluka. Setelah kursi ini menguasai kota Gunung Chau, saya telah mempelajari buku sejarah untuk memahami situasi Benua Senwu. Menurut apa yang diketahui kursi ini, para pemimpin dari tiga kerajaan dewa semuanya adalah Dewa Bela Diri tingkat lima. Terlebih lagi, mereka telah menjadi dewa beberapa ribu tahun yang lalu dan telah mengumpulkan fondasi yang sangat dalam. Tampaknya ahli misterius itu pastilah Dewa Bela Diri Luoxui. Chang Ling dan tiga kapten lainnya mengangguk setuju. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas, karena Dewa Bela Diri Luoxui begitu kuat, saya khawatir kami tidak akan dapat menyelesaikan misi kami. Chang Ling mengangguk dan berkata, ya, kursi ini terluka parah dan hanya bisa mengasingkan diri untuk menyembuhkan. Kalian bertiga bukan pasangan yang cocok untuknya, jadi jangan lanjutkan. Tujuh iblis berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Bela Diri Luoxui bukanlah seseorang yang bisa kita kalahkan. Prioritas utama kami adalah melaporkan berita ini kepada Wakil Jenderal An Yu dan meminta dia menanganinya. Chang Ling dan ketiga kapten segera memasang ekspresi jelek, penghinaan dan rasa malu melintas di mata mereka. Keempatnya menggelengkan kepala dan menolak saran ini secara bersamaan. Tidak, tidak perlu memberitahu An Yu tentang masalah ini. Dia ingin melihat kita membodohi diri sendiri. Saya pikir An Yu sudah lama menebak bahwa ahli misterius itu adalah Dewa Bela Diri Luoxui. Dia sengaja menipu kita, sialan ini. Tuan Kota Tujuh Iblis, laporkan masalah ini langsung ke Jenderal Penundukan Naga. Dengan kekuatan An Yu, dia bukanlah tandingan Dewa Bela Diri Luoxui. Hanya Jenderal Penakluk Naga yang bisa membunuh Dewa Bela Diri Luoxui. Karena keempat kapten telah sepakat, Tujuh Iblis tidak akan keras kepala. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan mengirimkan pesan untuk melaporkan berita tersebut kepada Jenderal Dragon Subduing. Kapten Chang Ling, lukamu serius. Kursi ini akan segera mengatur ruang rahasia bagi Anda untuk menggunakan kekuatan Anda untuk menyembuhkan. Setelah mengatakan itu, dia memperingatkan tiga kapten lainnya. Kalian bertiga akan tinggal di kota Chau San dan menghentikan sementara misi itu. Setelah saya melaporkan beritanya, kita akan melihat pengaturan apa yang dibuat oleh Jenderal Dragon Subduing. Ketiga kapten itu tidak keberatan. Mereka menangkupkan tangan dan meninggalkan Ola. Chang Ling tidak membuang waktu dan buru-buru mengasingkan diri untuk menyembuhkan. Adapun kapal perang awan putih, Ling Yuan, dan Suang Yu, mereka mendarat di kota Chau San dan menunggu kabar. Dua hari berlalu dengan cepat. Ketujuh iblis itu akhirnya menerima pesan Jenderal Dragon Subduing. Jenderal penakluk naga mengindikasikan bahwa dia sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Karena ahli misterius itu adalah dewa bela diri Luoxui, dia pasti akan mati jika berani menentang ras penghukum surga. Tidak hanya itu, kerajaan ilahi Luoxui miliknya juga akan dihancurkan. Namun, Heaven Puniser Rache belum mendapatkan pijakan. Misi saat ini adalah pertama-tama mempertahankan 72 kota, kemudian mengurus gunung pilar surga, dan akhirnya menyerang kerajaan ilahi Luoxui. Jenderal penakluk naga memutuskan untuk secara pribadi pergi ke 72 kota dan menjaga dewa bela diri Luoxui. Dia telah memerintahkan para kapten untuk lebih waspada dan memantau dengan cermat pergerakan dewa bela diri Luoxui. Tujuh iblis, Chang Ling dan yang lainnya tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Mereka harus secara aktif menyelidiki dewa bela diri Luoxui. Dengan cara ini, Jenderal penakluk naga dapat dengan cepat menemukan dewa bela diri Luoxui dan membunuhnya ketika dia mencapai 72 kota. Setelah membaca pesan di Batu Giok Darah, tujuh iblis buru-buru memberitahu Chang Ling dan ketiga kapten. Jadi Chang Ling terus menyembuhkan di rumah tuan kota. Tiga kapten lainnya meninggalkan kota Chousan dengan banyak pengintai untuk mencari berita tentang dewa bela diri Luoxui. Tiga hari kemudian, di pagi hari. Di puncak gunung di pegunungan yang luas. Luoxui duduk bersila di gua yang gelap dan perlahan menyelesaikan kultifasinya. Setelah tiga hari tiga malam berkultifasi, luka-lukanya telah sembuh dan kekuatan sennya telah kembali ke puncaknya. Dia perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tiga hari telah berlalu. Berita tentang pertempuran di kota roh raksasa seharusnya sudah menyebar ke 72 kota. Para ahli dari Heaven Punisher Rache pasti sangat membenciku dan mencariku. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Seberapa pintarkah dewa bela diri Luoxui? Tentu saja dia bisa menebak bahwa para ahli dari Heaven Punisher Rache akan membentuk jaring dan bersumpah untuk membunuhnya. Tapi dia tidak khawatir atau takut. Dengan kekuatan dan metodenya, bahkan jika dia dikelilingi oleh enam atau tujuh kapten alam dewa bela diri, dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika dia bukan tandingannya. Saya ingin tahu bagaimana luka Tianxing dan Yun Yao bisa disembuhkan. Luoxui mengerutkan kening dan bergumam dengan cemas. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan pikirannya dan keluar dari gua. Menghadapi terbitnya matahari, dia melangkah ke langit dan menuju barat laut seratus li dengan setiap langkahnya. Kali ini, targetnya adalah kota Chau San. Meskipun dia tahu bahwa Heaven Punisher pasti akan mengumpulkan banyak elit untuk mencari dan membunuhnya, dia tahu bahwa Heaven Punisher pasti akan mengumpulkan banyak elit. Namun dia percaya bahwa pemimpin ras penghukum surga tidak akan menyergap kota Chau San. Bagaimanapun, dia baru saja menyergap kota Roh Raksasa. Bagaimana dia bisa menyergap kota Chau San, yang merupakan kota terdekat. Dia pasti akan melarikan diri dan menyergap kota-kota lain. Ini adalah prinsip yang diketahui semua orang. Itu juga merupakan pemikiran yang biasa. Namun Luoxui ingin melakukan yang sebaliknya. Salah dan benar, benar dan salah. Hanya dengan cara itulah 72 kota bisa jatuh ke dalam kekacauan dan kepanikan. Hanya dengan begitu pasukan ras penghukum surga tidak punya waktu untuk menyerang pegunungan pilar surga dan lelah bertahan melawan serangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk Pilar of Heaven's Mountains. Sepuluh jam kemudian, hari sudah malam. Saat matahari terbenam, Luoxui diam-diam menyelinap ke kota Chau San. Sebelum memasuki kota, dia mengelilingi kota dua kali dan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa berulang kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelompok besar dewa bela diri yang menyergap di kota, dia mulai bergerak. Rencana yang berani dan tindakan yang hati-hati. Ini adalah caranya melakukan sesuatu. Setelah menyelinap ke kota Chau San, Luoxui bergerak diam-diam. Dia hanya menggunakan dua jam untuk mengetahui situasi di kota. Di rumah gubernur kota, ada dewa bela diri dan lebih dari 100 prajurit lapis baja hitam dari alam Marsial Sage. Di sekeliling tembok kota, ada lebih dari selusin prajurit lapis baja hitam bersembunyi. Dia berpikir sejenak dan memahami bahwa 100 prajurit lapis baja hitam kemungkinan besar adalah bawahan lama Bai Yun, Ling Yuan, Suang Yu dan yang lainnya. Di tengah malam, Luoxui akhirnya bergerak. Dia membunuh selusin prajurit lapis baja hitam yang menjaga tembok kota sebelum menyelinap ke rumah gubernur kota. Setelah memasuki rumah gubernur kota, dia muncul seperti hantu dan dengan cepat membunuh satu demi satu prajurit lapis baja hitam. Satu jam telah berlalu, dan dia telah membunuh lebih dari 40 prajurit lapis baja hitam. 2.373 Suara mendesing. Bang! Dengan suara tajam dari sesuatu yang menerobos udara, sekuntum bunga darah berwarna merah tua bermekaran di langit malam. Seketika, ketenangan kota Chau San hancur. Para penjaga kota yang menjaga tembok kota di sekitarnya segera terbangun dan mengeluarkan pedang mereka untuk mencari musuh. Para penjaga istana tuan kota, lebih dari 100 prajurit lapis baja hitam, dengan cepat berkumpul di alun-alun. 7 iblis bergegas ke alun-alun dengan ekspresi muram. Setelah menghitung jumlah orang, mereka menemukan 48 prajurit lapis baja hitam hilang. Dia segera mengerutkan kening, dan matanya menjadi jahat. Berengsek! 48 orang hilang tanpa suara. Itu pasti si Jalang Luoxui. Dia telah menyusup ke kota dan membunuh prajurit kita. 7 iblis mengertakan gigi karena marah, dan tinju mereka berderit saat mereka mengepal. Namun, selain sejumlah besar penjaga dan prajurit berkumpul di alun-alun, kota ini sunyi seolah tidak terjadi apa-apa. 7 iblis tahu bahwa Dewa Beladiri Luoxui pasti bersembunyi di balik bayang-bayang, siap menyerang kapan saja. Karena itu, dia memerintahkan dengan suara rendah, semua penjaga dan pejuang, bentuk tim yang terdiri dari 10 orang dan tutup seluruh istana tuan kota. Malam ini, aku bersumpah akan menyeret Luoxui keluar dan mencabik-cabiknya. Saya tidak percaya betapapun kuatnya dia, bisakah dia mengalahkan begitu banyak prajurit elit. Para prajurit lapis baja hitam mengakui perintah itu secara serempak. Dalam 10 nafas singkat, mereka telah dibagi menjadi lebih dari selusin tim dan mengepung istana tuan kota. 7 iblis secara pribadi menggunakan teknik rahasia untuk mencari di seluruh istana tuan kota. Mereka harus menemukan Luoxui meskipun mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Namun, satu jam telah berlalu. 7 iblis menggunakan teknik ini puluhan kali dan menjungkir balikan seluruh istana tuan kota, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan Luoxui. Sebaliknya, mereka menemukan banyak mayat prajurit lapis baja hitam, serta sisa-sisa yang rusak. Kenyataan membuktikan bahwa Luoxui telah melarikan diri dari istana tuan kota. 7 iblis merasa dikalahkan, marah, dan terhina. Namun, dia tidak berdaya dan tidak berani melepaskan pertahanannya, takut Luoxui akan kembali. Begitu saja, 100 prajurit lapis baja hitam menutup istana tuan kota. Dia juga menyandarkan kepalanya di atas tombaknya dan tidak berani bersantai. Tanpa disadari, sepanjang malam berlalu. Saat matahari terbit, hari baru telah tiba. 7 iblis dan prajurit lapis baja hitam semuanya merasa sangat lelah. Pikiran mereka yang tegang pun menjadi rileks. Menurut contoh sebelumnya, Luoxui hanya melancarkan pembunuhan di tengah malam. Mungkin dia memiliki semacam teknik penyembunyian yang membuatnya lebih tersembunyi di tengah malam. Sekarang langit cerah, dia seharusnya sudah pergi sejak lama dan tidak akan muncul lagi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra sejenak, 7 kejahatan memerintahkan para prajurit lapis baja hitam untuk menarik pertahanan mereka dan kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Ketika para prajurit lapis baja hitam kembali ke tempat tinggal mereka, dia juga kembali ke ruang kerjanya untuk menangani urusan pemerintahan. Namun, dia tidak pernah menyangka Luoxui tidak meninggalkan kota Chau San. Dia bersembunyi di kota, memantau pergerakan istana tuan kota. Ketika semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka, dia bergerak lagi, melancarkan pembunuhan diam-diam. Adegan sebelumnya terulang kembali. Dalam kurun waktu satu jam, sekitar 30 prajurit lapis baja hitam lainnya terbunuh. Akhirnya, ketika Luoxui menyerang ruangan tertentu, dia bertemu dengan empat prajurit lapis baja hitam bersama-sama. Dia langsung membunuh tiga prajurit lapis baja hitam. Prajurit keempat terluka parah, tetapi dia tidak mati di tempat. Dia menjerit menyayat hati. Keributan yang tiba-tiba membangunkan tujuh kejahatan dan para prajurit lapis baja hitam. Lebih dari 80 prajurit lapis baja hitam bergegas ke lokasi kejadian dan mengepung istana. Tujuh kejahatan juga terbang ke langit dan menggunakan rasa ilahi untuk menyelimuti seluruh istana. Dia segera mendeteksi riak kekuatan ilahi yang kuat di ruangan tertentu di lantai tiga istana. Karena itu, dia tanpa ragu mengeluarkan pedangnya dan menebaskan sinar pedang berwarna darah sepanjang 100 meter. Kabum! Dengan ledakan besar, sinar pedang destruktif membelah seluruh istana menjadi dua bagian, mengirimkan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Istana itu hancur berkeping-keping, runtuh menjadi puing-puing. Awalnya, masih ada sepuluh prajurit lapis baja hitam di istana, serta beberapa lusin penjaga dan pelayan manusia. Setelah diserang oleh tujuh kejahatan, para penjaga dan pelayan manusia itu semuanya mati. Sepuluh prajurit lapis baja hitam juga terluka parah dan terkubur di reruntuhan. Di saat yang sama, cahaya es yang menyilaukan keluar dari reruntuhan dan menusuk tujuh kejahatan. Tepat waktu. Tujuh kejahatan menggeram, ekspresinya buas saat dia mencibir. Kali ini, kamu telah dikepung. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, dia mencengkeram pedangnya rat-rat dengan kedua tangannya dan menebas tiga bilah besar cahaya berwarna darah ke arah cahaya sedingin es itu. Bam! 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 Tiga bilah cahaya berwarna darah bertabrakan dengan cahaya dingin, menciptakan ledakan yang menggelegar. Cahaya berwarna darah dan cahaya biru sedingin es pecah pada saat yang bersamaan, berubah menjadi miliaran keping. Gelombang kejut yang dahsyat melanda separuh kota. Dalam sekejap, kediaman tuan kota, yang dipenuhi istana dan pavilion, hancur menjadi puing-puing. Dalam radius 50 mil, semua rumah dan bangunan telah runtuh, dan tanah terbelah, meninggalkan banyak jurang yang dalam. Tiga ratus ribu warga sipil tak berdosa diledakan berkeping-keping di tempat. Bahkan di antara prajurit lapis baja hitam, lebih dari empat puluh dari mereka terluka dan terlempar, berlumuran darah. Asap dan debu tak berujung mengepul tinggi ke langit, menutupi langit dan matahari. Tujuh kejahatan hanyalah dewa bela diri tingkat ketiga dan tentu saja bukan tandingan luosui. Dia terlempar sejauh sepuluh ribu kaki, darah mengalir dari mulut dan hidungnya saat dadanya naik dan turun dengan cepat. Pada saat ini, dia melihat cahaya merah tua berdarah keluar dari reruntuhan. Suara mendesing. Cahaya berdarah itu adalah Changling. Sebelumnya, dia telah melakukan penyembuhan di ruang rahasia kediaman tuan kota. Sekarang kediaman tuan kota dihancurkan, dia juga terpengaruh dan secara alami melarikan diri dengan panik. Namun, saat Changling terbang ke langit dan hendak terbang keluar kota melewati debu. Cahaya pedang yang menusuk tulang itu muncul lagi. Suara mendesing. Luosui menggabungkan tubuhnya ke dalam reverse water sword dan berubah menjadi pedang biru es sepanjang 100 meter yang melesat ke arah Changling. Cedera Changling terlalu parah, dan dia terlalu lemah untuk menghindar. Dengan suara keras yang teredam, dia terkena pedang raksasa berwarna biru es dan meledak menjadi hujan darah di tempat. Tujuh kejahatan melihat Changling terbunuh dalam sekejap dan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Matanya melotot karena marah saat dia meraum dengan suara serak, semuanya serang bersama-sama, bunuh Luosui. Saat dia meraum, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Luosui dengan berani. Lusinan prajurit lapis baja hitam di sekitar kediaman tuan kota menyerang Luosui dengan seluruh kekuatan mereka, mengabaikan luka-luka mereka. Tapi Luosui tidak berlama-lama. Setelah membunuh Changling dalam satu gerakan, dia melewati debu dan terbang keluar kota. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, pedang biru sedingin es itu terbang 200 mil jauhnya dan melarikan diri dari kota Gunung Chau. Mereka akhirnya menyergap Luosui. Bagaimana tujuh kejahatan bisa melepaskan kesempatan ini? Dia tanpa ragu mengejar puluhan prajurit lapis baja hitam. Semua orang terbang melintasi langit dengan megah. Segera, mereka berada ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, pedang kristal es Luosui tiba-tiba berhenti. 2.374 Bam! Tujuh iblis tidak dapat menghindar tepat waktu dan tertusuk oleh pedang kristal es. Saat itulah dia menyadari bahwa Luosui tidak mencoba melarikan diri tetapi memancingnya keluar kota. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Luosui di tempat dengan prajurit elitnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa Luosui tidak menaruh perhatian sama sekali. Yang disebut, pelarian, hanyalah meninggalkan kota Chau San agar tidak merugikan orang yang tidak bersalah. Sayangnya, sudah terlambat bagi ketujuh iblis untuk memahami hal ini. Tubuh kekarnya langsung tertusuk oleh pedang besar kristal es, dan dia terbang mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Sisik berwarna darah di dadanya hancur dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Ketujuh iblis itu masih berada di udara ketika dia kehilangan semua tanda kehidupan dan berubah menjadi mayat. Celepuk Mayat itu jatuh dari langit dan jatuh ke puncak gunung di bawahnya, mengeluarkan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, delapan puluh prajurit lapis baja hitam akhirnya tiba di tempat kejadian. Niat bertarung mereka tinggi saat mereka dituduh dengan niat membunuh hanya untuk melihat tujuh mayat iblis berjatuhan dari langit. Seketika, semua orang merasa seolah-olah ada baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepala mereka. Semangat juang yang membara dan niat membunuh yang sangat kejam langsung menghilang ke udara. Semua orang berhenti dan menatap kosong ke langit, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Luo Sui tidak membuang waktu saat dia menyerang dengan kecepatan kilat. Aduh! Pedang kristal es sepanjang 100 meter menembus langit seperti kilat dan menembus kerumunan. Seketika, 20 prajurit lapis baja hitam terbunuh oleh pedang besar saat mereka berubah menjadi daging cincang. Sisanya ketakutan saat mereka mengeluarkan raungan ketakutan dan putus asa saat mereka berbalik untuk melarikan diri dengan gugup. Aduh! Pedang kristal es menembus langit dan sekali lagi menebas kerumunan yang tidak teratur. Bunyi gedebuk terdengar dan 10 prajurit lapis baja hitam lainnya tewas di tempat. Setelah itu, Luo Sui memulai pengejarannya sambil mengejar prajurit lapis baja hitam di langit, terbang kembali ke kota causan. 30 lebih prajurit lapis baja hitam yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya ketakutan saat mereka melarikan diri dengan bingung. Keinginan kuat mereka untuk hidup membuat mereka meledak dengan potensi tak terbatas saat mereka berteleportasi terus-menerus di langit. Tapi menghadapi Luo Sui yang merupakan dewa bela diri tingkat 5, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat 100 nafas, Luo Sui telah membunuh semua prajurit lapis baja hitam. Tidak seorang pun dapat melarikan diri kembali ke kota Haoshan. Ketika Luo Sui kembali ke kota, seluruh kota gunung Chow berada dalam kekacauan. Ratusan ribu prajurit dan rakyat jelata melarikan diri dengan panik, bergegas menuju gerbang kota seperti air pasang. Luo Sui mengabaikan kekacauan di kota dan diam-diam kembali ke reruntuhan istana tuan kota. Dia melepaskan divine sense-nya dan mencari direruntuhan sejenak. Kemudian, dia menemukan tiga pedang dingin berwarna hitam pekat. Ketiga pedang ini semuanya adalah artefak ilahi, tetapi sebenarnya mereka diubah dari tiga kapal perang. Luo Sui menyimpan ketiga pedang itu ke dalam cincin spasialnya, menyimpannya untuk penelitian di masa depan. Kemudian, dia menggunakan teknik tembus pandang dan diam-diam meninggalkan kota Chow San. Dalam pertarungan hari ini, dia tidak terluka dan tidak menggunakan terlalu banyak energi. Kekuatan sucinya masih melimpah, jadi dia tidak membuang waktu dan segera bergegas ke kota berikutnya. Dalam empat hari berikutnya, dia menyerang tiga kota lagi. Secara total, mereka telah membunuh satu kapten Rilem Marsial Gat dan lebih dari empat puluh tentara lapis baja hitam Marsial Sagerilem. Namun, ketika dia sampai di kota keempat, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Enam dewa bela diri dan hampir dua ratus prajurit lapis baja hitam telah berkumpul di kota. Selain itu, para dewa bela diri dan prajurit lapis baja hitam semuanya menggunakan teknik penyembunyian untuk bersembunyi. Jelas sekali Luo Sui telah menyerang beberapa kota di sekitarnya. Para dewa bela diri dan petapa bela diri dari kota-kota sekitarnya telah memperhitungkan bahwa target berikutnya adalah di sini, jadi mereka bergegas ke sini untuk menyergapnya. Untungnya, Luo Sui berhati-hati. Sebelum melaksanakan rencana pembunuhan, dia telah menyelidiki situasi di kota. Jika dia bergegas masuk, dia akan dikelilingi oleh banyak ahli. Pada saat itu, meskipun dia tidak mati dalam pertempuran, dia akan terluka parah jika melarikan diri. Oleh karena itu, Luo Sui diam-diam meninggalkan kota dan mencari target berikutnya. Di Menara Sembilan Surga Sepuluh Absolut, Ruang Gelap Tingkat Kenam Jitiansing dan Yun Yao duduk bersila di Ruang Gelap, tubuh mereka ditutupi cahaya spiritual lima warna. Hari ini adalah hari kelima belas sejak mereka memasuki pagoda ilahi untuk memulihkan diri. Baru setengah bulan berlalu di dunia luar, namun mereka berdua telah mengasingkan diri di pagoda ilahi tingkat 6 selama dua tahun. Setelah dua tahun menjalani perawatan, Luka Jitiansing akhirnya sembuh. Kekuatan sihirnya telah pulih sepenuhnya dan dia telah mencapai kondisi puncaknya. Selain itu, fondasi seni bela dirinya menjadi lebih kokoh dan kekuatan sihirnya menjadi lebih mendalam. Adapun Luka Yun Yao, sudah sembuh setahun yang lalu. Pada tahun berikutnya, dia telah berkultivasi dan bekerja keras untuk menerobos ke alam marsial sage tingkat ke-8. Meskipun dia belum menembus ke tingkat ke-8, kekuatannya meningkat dua kali lipat dan kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat. Jika dia diberi waktu dua tahun lagi, dia pasti bisa menerobos. Namun, dia tahu bahwa situasi di pilar pegunungan surga sangat kritis dan dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Aduh! Cahaya spiritual lima warna yang menyelimuti tubuhnya menghilang dan dia mengakhiri kultivasinya. Setelah membuka matanya, dia berdiri dan terbang ke sisi Jitiansing. Jitiansing memiliki hubungan telepati dengannya dan buru-buru menghentikan kultivasinya serta mengakhiri pengasingannya untuk memulihkan diri. Yun Yao menatapnya dengan prihatin dan bertanya, Jitiansing, melihat kulit dan aura jiwamu, apakah kamu sudah pulih normal? Mem. Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, kami telah memulihkan diri selama dua setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Saya ingin tahu apakah pilar pegunungan surga aman. Apakah An Yu memimpin armada untuk menyerang pegunungan pilar surga? Yun Yao juga tampak khawatir dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat kembali ke pilar pegunungan surga. Jitiansing tidak ragu-ragu dan membawanya keluar dari ruang gelap dan kembali ke pagoda suci tingkat kelima. Keduanya berdiri di altar Dewa Iblis dan Jitiansing membuka arai Dewa Luo Agung. Aduh! Pintu teleportasi cahaya putih muncul di altar. Keduanya melangkah ke pintu cahaya dan meninggalkan pagoda suci. Pada saat berikutnya, keduanya muncul di dunia lima elemen dan berdiri di puncak gunung tandus. Yun Yao memanggil naga api mengkilap dan membawanya serta Jitiansing kembali ke pegunungan pilar surga. Dalam perjalanan, Jitiansing mengeluarkan dua slip giok komunikasi dan mengirimkannya ke Tawis Huanglong dan Luo Sui untuk menanyakan situasinya. Tidak butuh waktu lama bagi Huanglong untuk mengirim pesan kembali. Tuan, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja di pegunungan pilar surga. Armada alien belum menyerang. Selain itu, saya menemukan bahwa seorang ahli misterius telah muncul di 72 kota. Pakar ini muncul dan menghilang secara tidak terduga. Dia telah membunuh beberapa Dewa Beladiri dan sejumlah besar tentara lapis baja hitam, tapi dia belum tertangkap. Setelah mendengar berita ini, Jitiansing dan Yun Yao menghela nafas lega. Keduanya bisa menebak bahwa yang disebut ahli misterius itu pastilah Dewa Beladiri Luo Sui. Seperti yang diharapkan, Jitiansing segera menerima balasan dari Luo Sui. Tiansing, saya sangat lega karena luka Anda dan Yun Yao telah pulih. Sekarang, saya telah membunuh para ahli heaven punisers di 72 kota dan menciptakan kekacauan, menyebabkan banyak ahli mengelilingi saya. Rencana mereka untuk menyerang pegunungan pilar surga telah diganggu olehku. 2375 Luo Sui sendirian, menciptakan kekacauan di 72 kota yang dipenuhi Dewa Perang. Jitiansing dan Yun Yao sangat menyadari betapa berbahayanya situasinya. Oleh karena itu, mereka berdua tidak akan pernah membiarkan Luo Sui bertarung sendirian. Mereka tinggal di pagoda ilahi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka bahkan mengubah rute dan tidak lagi bergegas kembali ke pegunungan pilar surga. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke 72 kota tersebut. Dalam perjalanan ke 72 kota, Jitiansing mengirim pesan kepada Tawis Huanglong, memerintahkan dia untuk menjaga pilar pegunungan surga dengan baik. Kemudian, dia mengirim pesan ke Luo Sui, menanyakan situasi dan rencananya. Luo Sui memberitahunya dan Yun Yao tentang apa yang terjadi. Dia juga menyarankan bahwa yang terbaik adalah bertindak secara terpisah. Akan lebih baik jika menahan ahli ras asing di 72 kota tersebut. Jitiansing menyatakan persetujuannya, jadi dia tidak bertemu dengannya. Dia dan Yun Yao berencana untuk bergegas langsung ke 72 kota untuk menjalankan misi pembunuhan. Runtuhan Dewa tidak jauh dari 72 kota. Naga api berkilau terbang selama sehari semalam sebelum tiba di 72 kota. Keduanya memasuki kota kuno berusia seribu tahun bernama, Yang An. Kota ini berada di bagian paling selatan dari 72 kota. Ada mata-mata dari pilar pegunungan surga yang tersembunyi di dalamnya. Sebelum memasuki kota Yang An, Jitiansing telah menghubungi mata-mata di kota tersebut dan memahami situasi di kota tersebut. Ada 15 penjaga lapis baja hitam Marsial Sage Rilem di kota. Ada juga Kapten Rilem Marsial Gat sebelumnya. Namun, setelah Luo Sui menciptakan kekacauan, Kapten meninggalkan kota Yang An. Menurut spekulasi mata-mata, Kapten tersebut mungkin telah bertemu dengan Kapten lainnya dan menyergap Luo Sui. Ketika Jitiansing mendengar berita ini, dia menjadikan kota Yang An sebagai target pembunuhan pertamanya. Di malam hari, naga api mengkilap berhenti di pegunungan di luar kota. Yun Yao menyimpan naga api mengkilap. Dia dan Jitiansing menggunakan teknik gaib dan diam-diam menyelinap ke kota Yang An. Kota Yang An dilindungi oleh susunan Suci dengan radius 200 mil. Namun, Jitiansing dengan mudah memecahkan susunannya dan membuka celah tersembunyi. Ketika dia dan Yun Yao menyelinap ke kota, mereka tidak ditemukan oleh siapapun dan tidak menimbulkan kekhawatiran apapun. Keduanya diam-diam berjalan melintasi kota, diam-diam mendekati rumah tuan kota. Seiring waktu berlalu, malam pun tiba. Pembunuhan tanpa suara dimulai. Kesadaran Jitiansing terkunci pada beberapa penjaga lapis baja hitam di istana tertentu. Salah satu dari mereka sedang berkultivasi di ruang rahasia bawah tanah, mencoba menerobos ke alam marsial sage peringkat 4. Sua Jitiansing diam-diam muncul di sudut ruang rahasia dan melancarkan serangan dari kegelapan. Desir Dengan jentikan tangan kanannya, dia menembakkan belati terbang emas sepanjang 3 inci. Cahaya kemasan bersinar, dan belati terbang itu langsung menembus dada penjaga lapis baja hitam itu. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di baju besi hitam pekat yang dingin itu. Pisau terbang pembunuh dewa yang menakutkan menghancurkan sisik berwarna darah di dada pria itu dan terbang keluar dari punggungnya. Penjaga lapis baja hitam itu tewas di tempat. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia juga tidak bisa menebak siapa orang yang mencoba membunuhnya. Ketika mayat penjaga lapis baja hitam itu perlahan jatuh ke tanah, Jitiansing juga meninggalkan ruang rahasia dan diam-diam bergegas ke ruang berikutnya. Di ruangan tertentu di lantai dua istana. Orang ini sedang mempelajari bahasa dan tulisan umat manusia untuk memahami situasi di benua Senwu. Jitiansing diam-diam muncul di dalam ruangan dan baru saja mengangkat tangannya untuk menembakkan pisau terbang pembunuh dewa ketika orang ini diperingatkan. Dia mendapat firasat bahwa kematian sudah dekat, dan dia bahkan tidak menoleh. Sebaliknya, dia secara tidak sadar meringkuk dan bergerak ke samping. Intuisi yang tajam dan respons yang tegas membuat Jitiansing semakin menghormatinya. Namun, semua ini sia-sia melawan pisau terbang pembunuh dewa. Desir. Cahaya kemasan bersinar, dan pisau terbang pembunuh dewa sepanjang tiga inci langsung menembus punggung penjaga lapis baja hitam itu. Pisau terbang itu menembus armor hitam dan juga menghancurkan sisik di dadanya. Kekuatan hidupnya dan kekuatan seumur hidupnya runtuh pada saat yang bersamaan. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia langsung terbunuh. Pisau terbang itu berputar mengelilingi ruangan satu kali sebelum kembali ke tangan Jitiansing. Ketika mayat penjaga itu jatuh ke tanah, Lu Yin berbalik dan meninggalkan ruangan untuk mencari target berikutnya. Pada saat yang sama, Yun Yao berada di sisi lain istana tuan kota, tempat dia berurusan dengan dua penjaga lapis baja hitam. Dia juga diam-diam muncul dan menggunakan pedang kembar tanpa bayangannya untuk langsung membunuh targetnya. Suami dan istri itu berpisah dan dengan cepat membunuh satu demi satu penjaga lapis baja hitam. Setelah seratus napas waktu, keduanya telah membunuh sepuluh orang tanpa mengeluarkan satu suara pun. Di dalam istana tuan kota, hanya ada satu penjaga lapis baja hitam yang tersisa, dan dia menangani beberapa masalah di ruang kerja. Jitiansing adalah orang pertama yang tiba, dan dia menembakkan pisau terbang pembunuh dewa dan dengan mudah membunuh orang ini. Suami dan istri tersebut kemudian diam-diam meninggalkan istana dan masing-masing menuju ke gerbang utara dan selatan untuk membunuh empat penjaga lapis baja hitam yang tersisa. Keempat penjaga sedang bertugas hari ini, dan mereka mengawasi gerbang utara dan selatan. Mereka memimpin sejumlah besar penjaga kota dan bertugas menjaga barisan pertahanan kota yang besar. Ketika Jitiansing dan Yun Yau tiba, empat penjaga lapis baja hitam sedang berpatroli di tembok kota dengan ekspresi waspada. Meski begitu, mereka tak bisa lepas dari nasib dibunuh. Suara mendesing. Sinar cahaya kemasan melintasi langit malam di tembok utara kota. Pisau terbang pembunuh dewa menembus dada seorang penjaga lapis baja hitam, langsung membunuhnya. Tubuh orang ini bergetar, dan dia jatuh ke tembok kota, sekarat di depan mata semua orang. Ada ratusan penjaga kota di sekitarnya yang menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua kaget dan berseru. Namun, mereka tidak takut atau depresi. Sebaliknya, mereka diam-diam merasa senang. Bagaimanapun, penjaga kota biasa ini semuanya adalah seniman bela diri manusia. Mereka hanya dipaksa untuk menyerah dan tunduk pada keganasan ras penghukum surga. Segera, seberkas cahaya kemasan menyala di tembok kota barat dan menghilang di langit malam. Penjaga lapis baja hitam itu menegur penjaga kota dengan cara yang bermartabat ketika dia tiba-tiba meninggal. Para penjaga kota, yang diliputi ketakutan setelah ditegur, tercengang dan tidak bisa menahan nafas. Begitu saja, Ji Tianxing dengan mudah membunuh dua sasaran. Sepanjang seluruh proses, dia tidak menunjukkan wajahnya. Dia hanya diam-diam melepaskan pisau terbang pembunuh dewa. Tak lama kemudian, Yun Yao juga menyelesaikan misinya dan berhasil membunuh dua penjaga lapis baja hitam. Pada titik ini, seluruh 15 prajurit ras penghukum surga di kota yang antelah terbunuh. Bagi Ji Tianxing dan Yun Yao, ini bukan pertama kalinya mereka membunuh para elit dari ras penghukum surga. Namun, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pembunuhan mereka yang paling sukses. Bagaimanapun, keduanya telah mencapai alam petapa bela diri tingkat ketujuh dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan dewa bela diri setengah langkah. Keduanya dengan cepat bertemu dan diam-diam keluar kota. Awalnya, Ji Tianxing bermaksud menyelamatkan tuan kota, penjaga, dan bangsawan yang telah dikendalikan oleh ras penghukum surga. Dia bisa menggunakan kekuatan mutiara penambal surga untuk menghilangkan kekuatan pengendali jiwa di tubuh mereka. Namun, Yun Yao telah membujuknya. Tidak perlu melakukan itu dan membuang waktu. Bagaimanapun, mereka hanya bisa membunuh para elit dari Heaven Punisher Aceh dan tidak bisa benar-benar menyelamatkan kota yang an. Mereka harus mengusir pasukan Heaven Punisher Aceh dari 72 kota agar mereka bisa diselamatkan. Jika tidak, setelah Ji Tianxing menghapus teknik pengendalian jiwa, para elit dari ras penghukum surga akan bergegas dan menggunakan teknik pengendalian jiwa lagi. 2376 Dalam lima hari berikutnya, Ji Tianxing dan Yun Yao menyerang tujuh kota secara berturut-turut. Ada lebih dari 130 prajurit Heaven Punisher di tujuh kota ini. Namun, tanpa terkecuali, semuanya dibunuh oleh mereka berdua. Apalagi proses pembunuhannya sangat mudah dan membuat musuh lengah. Ji Tianxing tidak perlu menunjukkan dirinya. Dia diam-diam melepaskan belati terbang pembunuh dewa dan dengan mudah merenggut nyawa para prajurit Heaven Punisher. Dengan cara ini, dia tidak akan menghabiskan banyak kekuatan dharmanya. Dia tidak akan merasa lelah atau kendur bahkan setelah lima hari beroperasi terus-menerus. Pada pagi hari-hari ke-6, matahari terbit dari timur, dan sinar matahari kemasan menyinari bumi. Kota Huais yang terletak di pegunungan menyambut hari baru. Pada saat yang sama, dua tamu tak diundang disambut. Ji Tianxing dan Yun Yao diam-diam memecahkan arai pertahanan kota dan menyelinap ke dalam kota. Seperti biasa, keduanya tetap tidak terlihat dan diam-diam memasuki Istana Gubernur Kota. Namun, Ji Tianxing tiba-tiba menemukan bahwa tidak hanya ada lebih dari 10 petapa beladiri di Istana Gubernur Kota, tetapi ada juga elit dewa beladiri. Dia segera mengerutkan kening, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada dewa perang yang menjaga kota yang kami serang. Bukankah para kapten alam dewa beladiri itu berkumpul dan bergabung untuk menyergap sungai Luo? Mengapa ada kapten yang menjaga kota Huais ini? Yun Yao bertanya melalui telepati, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya atau tidak? Ji Tianxing mengangguk dan berkata dengan dingin, sejak kita bertemu dengannya, bagaimana kita bisa melepaskannya? Kami sudah lama tidak bertarung dengan elit dewa perang. Ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih. Baiklah, Yun Yao mengangguk setuju, dan ekspresi antisipasi muncul di matanya. Kemudian, mereka berdua berpencar dan dengan cepat membunuh satu demi satu prajurit armor hitam. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah membunuh sepuluh prajurit armor hitam. Saat itulah kapten yang menjaga rumah gubernur kota menyadari bahwa situasinya tidak baik. Musuh telah menyerang, besiaplah untuk bertarung. Kapten, yang mengenakan baju besi perak, berteriak dengan marah dalam bahasa Heaven Punisher. Segera, empat penjaga lapis baja hitam yang masih hidup di istana tuan kota menjadi khawatir. Mereka buru-buru menghunus pedang dan tombak mereka dan bergegas ke alun-alun, mencari jejak musuh. Pada saat ini, kapten lapis baja perak mengeluarkan pedang dan berteleportasi ke loteng tertentu, muncul di belakang Yun Yao. Yun Yao baru saja membunuh seorang penjaga lapis baja hitam. Mayatnya tergeletak di tanah dan darah merembes keluar. Ketika kapten melihat ini, tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Pelayan rendahan terkutuk, kamu. Kamu adalah Luo Sui. Sepuluh hari yang lalu, dia menerima kabar bahwa Dewa Beladiri Luo Sui sedang membunuh para ahli penghukum surga di 72 kota untuk menciptakan kekacauan. Empat kapten mengepung Luo Sui, tetapi bukan saja mereka tidak mampu membunuh Luo Sui, mereka bahkan berakhir dengan tiga orang tewas dan satu orang terluka. Orang ini tahu betapa menakutkannya kekuatan Luo Sui Marsial Gad dan agak takut. Sekarang mereka melihat Yun Yao muncul dan melihat wajahnya yang cantik, temperamen dingin dan mulia, mereka mengira dia adalah Luo Sui. Tentu saja, mereka dipenuhi rasa takut. Namun, Yun Yao tetap diam dan tidak menjawab. Dia bahkan tidak punya niat untuk menyerang. Sebaliknya, dia berbalik dan, melarikan diri, tanpa ragu-ragu. Astaga! Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih keperakan dan melesat melintasi langit seperti kilat, melarikan diri ke luar kota. Kapten lapis baja perak itu tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya berubah. Dia berteriak dengan rasa malu dan marah, tidak. Dia bukan Dewa Beladiri Luo Sui. Menurut informasi yang kami terima, Luo Sui mengenakan gaun biru es dan memiliki kekuatan Dewa Beladiri level 5. Wanita berkulit putih ini jelas bukan Dewa Perang. Dia hanya seorang marsial sage. Saat dia berbicara, dia menggunakan teknik rahasia teleportasi dan mengejar Yun Yao keluar kota. Kamu hanyalah seorang marsial sage. Beraninya kamu menyelinap ke kota Huais dan membunuh prajuritku. Kamu hamba rendahan, kamu pasti bosan hidup. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, bukankah aku akan menjadi bahan aib dan bahan tertawaan seluruh suku? Kapten lapis baja perak itu dibutakan oleh amarah, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia mengunci aura jiwa spiritual Yun Yao dan mengejarnya keluar dari kota Huais. Dia masih dalam pengejaran. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Yun Yao. Namun, Yun Yao terus berteleportasi di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kapten lapis baja perak tidak bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, empat penjaga lapis baja hitam yang masih hidup juga diusir dari kota Huais dengan niat membunuh. Namun, mereka dicegat oleh Ji Tian Xing ketika mereka terbang keluar kota dan melewati pegunungan. Astaga! Ji Tian Xing muncul di belakang mereka seperti hantu. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan belati terbang pembunuh dewa. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang pemakaman surga dan menebas tiga pedang besar berbintang. Ledakan! Dengan ledakan yang teredam, salah satu penjaga lapis baja hitam terkena belati terbang pembunuh dewa. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya, dan sisik-sisik beterbangan. Pria itu tewas seketika, tubuhnya jatuh dari langit dan menabrak puncak gunung. Tiga penjaga lapis baja hitam lainnya tercengang ketika mereka melihat rekan mereka terbunuh seketika. Namun, mereka segera sadar ketika melihat pedang besar berbintang menebas kepala mereka. Mereka melepaskan langit yang penuh dengan pedang berdarah untuk memblokir serangan Ji Tian Xing. Bang! 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 Serangkaian ledakan teredam terdengar, bila berdarah itu roboh dan hancur. Namun, tiga pedang besar berbintang masih utuh dan menghantamnya dengan keras. Ketiganya dikirim terbang, luka mengerikan muncul di tubuh mereka, dan darah merah tua menyembur keluar. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan, dan tiga penjaga lapis baja hitam terluka parah. Mereka merasa ngeri dan berbalik untuk melarikan diri menuju kota Huais. Ji Tian Xing mencibir. Dia mengendalikan belati terbang pembunuh dewa dengan telekinesis ilahi miliknya dan menyerang salah satu penjaga lapis baja hitam. Astaga! Cahaya kemasan bersinar di langit. Belati terbang pembunuh dewa langsung menembus dada pria itu dan membunuhnya. Dua lainnya bahkan lebih ketakutan. Mereka mati-matian melepaskan kekuatan terkuat mereka dan bergegas melarikan diri. Namun, Ji Tian Xing mengendalikan belati terbang pembunuh dewa dengan telekinesis ilahi miliknya dan menyerang mereka berdua. Astaga! Cahaya kemasan gelap melintas di langit dan menembus dada kedua pria itu. Benda itu kemudian terbang kembali ke tangan Ji Tian Xing. Ketika kedua mayat itu jatuh dari langit dan mendarat di pegunungan, Ji Tian Xing sudah pergi. Astaga! Dia menempuh jarak seratus mil dengan setiap langkah dan mengejar ke arah utara. Hanya dalam sepuluh napas, dia mengejar ribuan mil dan menyusul Yun Yao. Pada saat itu, Yun Yao dan Kapten Kapal Lapis Bajaperak sedang bertarung sengit di langit. Bukan karena Yun Yao ditangkap. Dia merasa tempat ini cukup jauh dari kota Huais dan tidak akan mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Dia memegang pedang ganda tanpa bayangan di langit dan terus menikam Kapten Kapal Lapis Bajaperak. Kapten Kapal Lapis Bajaperak itu mencibir. Matanya penuh penghinaan dan ejekan. Dia telah menggunakan kekuatan jiwa pertarungannya untuk membentuk perisai cahaya merah yang mencakup radius 300 mil. Dia telah menyegel area ini. Yun Yao tidak akan bisa melarikan diri. Menurutnya, Yun Yao tidak akan bisa melarikan diri. Dia pasti akan mati. Namun, ketika dia menyerang tanpa menahan diri, melepaskan cahaya berdarah yang memenuhi langit ke arah Yun Yao, hawa dingin yang sangat tajam tiba-tiba muncul di belakangnya. Astaga! 2377! Bam! Ledakan keras dan teredam terdengar di langit. Belati terbang pembunuh dewa menusuk punggung Kapten Lapis Bajaperak ketika dia benar-benar tidak siap. Belati terbang itu diarahkan ke punggungnya dan hendak menembus dadanya untuk membunuhnya. Namun, dia memang seorang dewa perang. Pada saat hidup dan mati, tubuhnya telah membesar tiga kali lipat dari ukuran aslinya. Meskipun belati terbang pembunuh dewa telah menembus armor dan tubuhnya, itu tidak menghancurkan sisik berwarna darah di dadanya. Sejumlah besar darah merah tua muncrat dari tubuhnya dan tersebar di langit. Sebuah lubang besar berdarah muncul di perutnya dan organ-organnya dapat terlihat dengan jelas. Kekuatan tumbukan yang keras dan tak tertandingi membuatnya terbang. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan dia mengaum dengan marah. Setelah dia terbang ribuan kaki jauhnya, dia akhirnya menstabilkan dirinya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang, menatap Jitian Sing dengan kaget dan marah. Saat itulah dia menyadari bahwa ada lebih dari satu orang yang menyerang kota Huais. Dan pemuda manusia berjubah putih, tampan dan gagah berani itu adalah ancaman terbesar bagi hidupnya. Dia telah melukainya dengan parah saat dia menyerang. Namun, saat kapten lapis baja perak mengamati Jitian Sing, matanya menyipit dan dia mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Jitian Sing bukanlah dewa perang. Dia hanya seorang marsial sage. Bahkan jika Jitian Sing mampu menyembunyikan tingkat kultifasi dan auranya, itu tetap tidak berguna. Bagaimanapun, ada perbedaan mendasar antara kekuatan ilahi dan kekuatan spiritual. Kapten lapis baja perak terkejut dan marah. Dia mengumpat dengan wajah terdistorsi, Demon B. Start. Dasar cacing, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Menurutnya, Jitian Sing hanyalah seorang marsial sage. Dia telah menggunakan senjata tersembunyi kelas ilahi untuk menyerangnya dan melukainya dengan parah. Sekarang setelah Jitian Sing terungkap, dia ingin menghancurkan Jitian Sing secara langsung. Dia tidak akan memberi Jitian Sing kesempatan untuk menyerangnya. Tebasan naga terbang empat arah. Kapten lapis baja perak meraung dengan marah. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebaskan sinar berdarah. Tiba-tiba, cahaya darah merah tua berubah menjadi 24 bayangan naga, dan menyerang Jitian Sing dari segala arah. Ini adalah salah satu kartu andalan Kapten Lapis Baja Perak. Ia memiliki kekuatan untuk menyegel dan membunuh segalanya. Dia menyerang dengan kebencian dan meletus dengan kekuatan terkuatnya, tidak memberi Jitian Sing kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dia ingin membunuhnya dengan satu gerakan. Pada saat kritis ini, mata Jitian Sing tegas dan tidak takut. Dia sebenarnya tidak menggunakan Chautic Heaven Secret Art untuk menghindar dan malah memilih untuk menghadapinya secara langsung. Tubuh tiran naga langit. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa setinggi 30 meter. Pedang menghancurkan kekosongan. Dia mencengkeram pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan berkonsentrasi untuk mengayunkannya sebanyak 36 kali, menyerang 24 bayangan naga berwarna darah. 36 pedang cahaya bintang bermekaran, menyilaukan seperti bintang yang mengelilingi bulan. 24 proyeksi naga merah raksasa juga kehilangan kilaunya. Bang-bang-bang-bang. Pedang cahaya bintang bertabrakan dengan proyeksi naga merah, dan terjadi ledakan keras yang mengguncang alam semesta, dan gelombang kejut yang merusak meledak. Cahaya pedang dan proyeksi naga runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi miliaran pecahan cahaya. Gelombang kejut menyapu radius seribu mil. Langit dan bumi langsung runtuh. Retakan muncul di langit, dan selokan padat muncul di tanah. Lebih dari selusin gunung dan barisan pegunungan rata dengan tanah dan hancur menjadi reruntuhan. Jitiansing dan Kapten Lapis Bajaperak keduanya dikirim terbang. Mereka baru berhenti setelah mundur sejauh 10 mil. Keduanya berdiri di langit dengan punggung ditekuk, terengah-engah. Mereka berimbang dalam pertukaran pukulan ini. Tak satupun dari mereka yang menang. Hasilnya mengejutkan Kapten Lapis Bajaperak, dan dia memasang ekspresi tidak percaya. Jitiansing, sebaliknya, tampak senang. Dia sangat puas. Bagaimanapun, Kapten Lapis Bajaperak telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi ternyata tidak. Fakta membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan tempur Dewa Bela Diri LV2 bahkan tanpa menggunakan seni rahasia surga caotik dan belati terbang pembunuh Dewa. Jika dia menggunakan kartu asnya, akan mudah baginya untuk membunuh ahli Dewa Bela Diri LV2. Pada saat ini, Yun Yao, yang siap menyerang, menyerbu keluar dari langit dan menebas Kapten Lapis Bajaperak dengan pedang tanpa bayangan di tangannya. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari selusin cahaya pedang tanpa bayangan dengan kekuatan untuk menebas segalanya menyelimuti Kapten Lapis Bajaperak. Dia segera menjadi waspada dan merasakan bahwa kematian sudah dekat. Dia mundur tanpa ragu-ragu dengan berteleportasi. Aduh! Dalam sekejap, dia mundur seratus mil jauhnya. Namun, sinar pedang tanpa bayangan juga melintasi seratus mil di langit dan menghantamnya dengan ledakan keras. Bang-bang-bang, Kapten Lapis Bajaperak terkena sinar pedang tanpa bayangan. Pancaran darah keluar dari tubuhnya, dan dia terlempar dengan keras. Armor Kapten Lapis Bajaperak benar-benar runtuh, dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Lebih dari selusin luka muncul di dada dan punggungnya. Mereka panjang, sempit, dan mengerikan. Saking dalamnya, tulang-tulangnya bisa terlihat. Dia hampir terbelah dua. Salah satu kaki depannya telah terpotong oleh pedang tanpa bayangan, dan darah mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Kapten Lapis Bajaperak itu mengamuk, dan dia meraung histeris. Pada saat ini, Jitiansing bergegas kembali dan berteriak dengan ekspresi dingin, mati. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan belati terbang pembunuh dewa. Aduh! Cahaya kemasan menembus langit dan menghilang dalam sekejap. Belati terbang pembunuh dewa yang tajam mengunci aura Kapten Lapis Bajaperak dan menusuknya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia merasakan bahwa kematian sudah dekat. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia ingin berteleportasi untuk menghindarinya. Namun, belati terbang pembunuh dewa terlalu cepat. Itu benar-benar di luar dugaannya. Bam! Di tengah suara keras yang tumpul, belati terbang pembunuh dewa menghantam dadanya dan meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Dada Kapten Lapis Bajaperak itu langsung meledak dengan lubang berdarah yang mengerikan. Sisik merah tua dan organ dalam semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya dipenuhi retakan padat. Darah berceceran di mana-mana. Sisiknya hancur. Nyawa Kapten Lapis Bajaperak langsung terputus. Kekuatan ilahi hidupnya juga runtuh dan hilang. Tubuhnya menegang di langit. Matanya menatap Jitiansing. Tenggorokannya bergetar hebat. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Setelah dua tarikan napas pendek, api merah di matanya padam. Dia benar-benar mati. Celepuk. Mayat itu jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan di bawah. Debu beterbangan kemana-mana. Mayat yang sudah penuh retakan pun hancur berkeping-keping. Itu tertutup oleh debu dan tanah. Kekuatan magis yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Gelombang kejut yang mengamuk perlahan menghilang. Dunia secara bertahap kembali damai. Jitiansing terbang ke sisi Yun Yao dan berdiri diam. Dia memandangnya dengan prihatin. Dia hanya merasa lega ketika melihat bahwa dia aman. Yun Yao memahami pikirannya. Dia berkata, Jangan khawatir tentang saya. Saya sudah mengujinya. Dengan pedang tanpa bayangan di tangan, saya yakin bisa mengalahkan orang ini dalam 10 ribu gerakan. Sekalipun dia punya kartu truf lainnya, saya tidak akan dikalahkan. Jitiansing menganggup dan tersenyum lega. Itu bagus. Jika kita bekerja sama, kita juga dapat dengan cepat membunuh Kapten Alam Dewa Bela Diri itu. 2378 Di tengah-tengah 72 kota, Sky Reaching City. Hampir 20 Kapten Alam Dewa Bela Diri berkumpul di rumah Tuan Kota yang megah dan husyuk. Semua orang berkumpul di aula konferensi. Ekspresi mereka agak jelek, dan tatapan mereka agak serius. An Yu, yang duduk di kursi utama, juga mengerutkan kening dan merenung. Ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Meskipun saat itu tengah hari dan matahari bersinar terik di luar aula, masih ada sedikit panas di udara. Namun, suasana di ruang konferensi terasa berat dan menindas. Hati semua orang terasa berat. Pada saat ini, seorang penjaga kurir berbaju hitam dengan cepat masuk ke aula. Orang ini datang ke aula dan berlutut untuk memberi hormat. Dia melapor kepada An Yu, melapor ke Wakil Jenderal An, saya baru saja menerima kabar bahwa kota Huais diserang pagi ini. Kapten Si Hao, yang menjaga kota Huais, dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Lebih dari selusin tentara elit di kota juga tewas. Tiba-tiba mendengar berita ini, tubuh ke-20 kapten itu menjadi kaku, menunjukkan rasa marah yang kuat. Namun, An Yu mengerutkan kening, kebingungan mendalam muncul di matanya. Kota Huais, itu diserang pagi ini. Tidak. Kota Huais berada di Barat Daya, tetapi Dewa Beladiri Luosui telah berada di wilayah timur selama dua hari ini. Mungkinkah dia berlari ke Barat Daya begitu cepat? Penjaga pembawa pesan berbaju hitam terkejut dan melaporkan dengan jujur, Wakil Jenderal An, dalam lima hari terakhir, delapan kota di wilayah Barat Daya telah diserang. Pada saat yang sama, Dewa Beladiri Luosui telah aktif di wilayah timur. Dia menyerang sepuluh kota berturut-turut dan membunuh empat kapten. Setelah diingatkan, ekspresi An Yu berubah, dan matanya bersinar. Saya mengerti. Pembangkit tenaga listrik misterius yang membunuh tentara kita bukan hanya Dewa Beladiri Luosui, tetapi juga sekelompok orang lain. Kelompok orang ini dan Dewa Beladiri Luosui bertindak pada saat yang sama, tetapi mereka bekerja sama satu sama lain dari jarak jauh. Mereka ingin menciptakan kekacauan. Kedua puluh kapten di aula tiba-tiba menyadari, dan wajah mereka penuh amarah. Jadi begitu, tidak heran saya terus merasa bahwa segala sesuatunya sangat aneh. Kemarin, pengawal utusan melaporkan dua berita. Sore harinya, sebuah kota di timur diserang, dan pada malam hari, sebuah kota di selatan dibunuh. Ketika saya mendengar beritanya, saya merasa ada yang tidak beres. Manusia terkutuk. Beraninya kamu bergabung untuk membunuh tentara kami. Kamu pasti lelah hidup. Dalam setengah bulan terakhir, 12 kapten dan lebih dari 300 prajurit telah terbunuh. Para prajurit klan saya sudah panik. Mereka tidak lagi berani mempertahankan kota sendirian. Wakil Jenderal An, tolong pikirkan cara untuk membunuh bajingan terkutuk itu. Jika tidak, tentara kita akan terus terbunuh dan moral kita akan sangat terpengaruh. Akan sulit bagi kita untuk menguasai 72 kota. Banyak kapten yang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka berdua marah dan tidak berdaya. Jika mereka punya pilihan, mereka lebih memilih melawan musuh secara langsung, meski harus mati di medan perang. Tapi sekarang, musuh telah bersembunyi di kegelapan, menyerang dan membunuh secara diam-diam. Hal ini membuat mereka tidak dapat menahannya, dan mereka berada dalam posisi yang sangat pasif. An Yu melihat kerumunan itu gelisah, dan merasa semakin cemas. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menemukan solusi yang efektif, para kapten yang menjaga kota mungkin akan meninggalkan kota mereka dan melarikan diri. Hanya ketika tujuh atau delapan kapten berkumpul barulah ada rasa aman. Jika satu atau dua kapten menjaga kota tertentu, itu sama saja dengan menunggu kematian. Perasaan seperti ini sungguh terlalu cemberut dan memalukan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, An Yu berkata dengan ekspresi bermartabat, Semuanya, tenang. Beberapa hari yang lalu, Jenderal Longfu memerintahkan kami untuk memantau pergerakan Luosui dengan cermat. Sekarang, Jenderal Longfu secara pribadi telah datang ke 72 kota dan bersiap untuk menangani Dewa Beladiri Luosui secara pribadi. Dia tidak bergabung dengan kami dan bergerak sendiri untuk menyelidiki keberadaan Dewa Beladiri Luosui. Saya yakin Jenderal Longfu akan mampu membunuh Dewa Beladiri Luosui paling lama dua atau tiga hari. Mendengar ini, emosi para kapten sedikit tenang. Namun, masih ada sebagian yang mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan kekhawatirannya. Wakil Jenderal An, jika Jenderal Longfu akan berurusan secara pribadi dengan Dewa Beladiri Luosui, lalu bagaimana dengan kelompok pembangkit tenaga listrik misterius lainnya? Bahkan jika Dewa Beladiri Luosui terbunuh, masih ada sekelompok orang yang menyebabkan masalah. An Yu buru-buru melambaikan tangannya dan menghibur orang banyak. Manusia terkuat di benua Senwu hanyalah tiga Dewa Beladiri. Selain Luosui, dua Dewa Beladiri lainnya tidak mungkin membunuh prajurit klan kita. Oleh karena itu, kelompok yang menimbulkan masalah di Barat Daya tidak akan terlalu kuat. Semuanya, jangan khawatir, sekarang saya akan meminta Jenderal Longfu untuk secara pribadi memimpin semua orang untuk membunuh sekelompok orang itu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan giyok darah komunikasi dan mengirim pesan ke Jenderal Longfu. Semua orang memandangnya dengan penuh harap dan dengan sabar menunggu beritanya. Setelah beberapa menit, seberkas cahaya darah terbang dari Cakrawala dan mendarat di tangan An Yu. Itu adalah batu giyok darah, dan itu adalah jawaban Jenderal Longfu. An Yu buru-buru membuka giyok darah dan membaca pesan di dalamnya. Sesaat kemudian, dia menunjukkan senyuman puas dan berkata dengan penuh semangat, semuanya, Jenderal Longfu sudah bergerak dan akan segera menangkap Dewa Beladiri Luosui. Pada saat yang sama, Jenderal Longfu juga menyetujui saran saya. Saya akan memimpin semua orang ke Barat Daya dan secara pribadi membunuh kelompok orang lainnya. Setelah mendengar berita pastinya, para kapten merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hati mereka, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi lega. An Yu tidak membuang waktu dan segera memanggil nama 15 kapten dan membawa mereka ke Barat Daya. Lima kapten yang tersisa tetap berada di kota Skyreach, siap memberikan dukungan kapan saja. Di tengah malam, dunia gelap gulita seperti tinta. Luosui terbang tinggi di langit, membelah langit malam seperti hantu saat dia bergegas ke utara. Malam ini, targetnya adalah kota Everchalem, yang jaraknya 80 ribu kilometer. Selama setengah bulan terakhir, dia telah membunuh 10 kapten Dewa Beladiri dan lebih dari 200 tentara lapis baja hitam. Dia telah menghubungi Ji Tianxing dan bertukar informasi. Setelah mengetahui bahwa Ji Tianxing dan Yun Yao juga telah membunuh dua kapten dan lebih dari 100 tentara lapis baja hitam, dia merasa bersyukur. Saat dia bergegas ke kota Everchalem, dia diam-diam menghitung dalam hatinya, meskipun pasukan penghukum surga memiliki banyak orang dan sangat kuat, mereka baru saja memasuki benua itu. Namun, mereka baru saja memasuki benua Senwu dan belum mendapatkan pijakan yang kokoh. Sebelum mereka bisa menaklukkan dunia, kami membunuh 12 Dewa Beladiri. Kerugian besar seperti itu pasti akan menyebabkan pemimpin Heaven Punisher menjadi marah dan menjadi gila. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Heaven Punisher secara langsung, jadi kami hanya bisa membunuh dan menyergap mereka. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kami akan membunuh semua Dewa Beladiri penghukum surga dan mengusir mereka dari benua Senwu. Ketika dia memikirkan hal ini, keyakinannya menjadi semakin kuat, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia tiba-tiba merasakan sensasi berdenyut. Dia memiliki firasat samar bahwa aura kematian sedingin es sedang mendekat. Sebagai seorang veteran Dewa Beladiri, firasat tiba-tiba ini adalah kemampuan penginderaan uniknya dengan jiwa dewanya. Kemampuan ini, yang mirip dengan Indra ke-6, sangat misterius dan tak terlukiskan. Namun, dia sangat yakin bahwa firasat tersebut tidak salah. 2379 Sama seperti Luo Sui menggunakan teknik tembus pandangnya dan menyatu dengan langit malam. Desir Cahaya darah merah tua tiba-tiba menyerang dari belakang, melepaskan cahaya menyelaukan di langit malam. Itu adalah pisau tajam yang panjangnya 100 kaki. Meskipun dikondensasi dari kekuatan ilahi, itu sama kuatnya dengan artefak ilahi. Astaga! Langit malam tempat Luo Sui berada langsung terbelah oleh bila cahaya darah menciptakan retakan sepanjang 10 ribu kaki. Untungnya, Luo Sui menjadi tidak terlihat dan mundur tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika pedang cahaya darah itu mengenainya. Luo Sui, yang tidak terlihat, berada di langit malam 100 mil jauhnya. Melihat bila cahaya darah membelah langit malam dengan matanya sendiri, dia juga dikejutkan oleh kekuatan kekerasan dan tak tertandingi. Matanya yang jernih dipenuhi keterkejutan, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Siapa ini? Kamu benar-benar mengikutiku secara diam-diam, dan menggunakan serangan yang begitu kuat untuk membunuhku. Mungkinkah, pemimpin Heaven Punisher? Dia tahu betul bahwa Anyu pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan mustahil bagi semua kapten untuk melakukannya. Orang yang diam-diam menyerangnya pasti lebih kuat dan memiliki status lebih tinggi dari semua kapten. Orang itu pastilah pemimpin Heaven Punisher. Pada saat yang sama. Di langit malam yang jauhnya 800 mil, sesosok tubuh besar muncul dari udara tipis. Ini adalah monster sebesar gunung dan setengah manusia, setengah binatang. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya seperti singa. Ia memiliki empat kuku yang tebal. Dua naga hitam terbentang dari punggungnya. Kepala naga mereka yang ganas menjulur dan membuka mulut mereka yang berdarah. Kekuatan ganas mereka meluap ke langit. Dia adalah jenderal penakluk naga. Wanita ini memang memiliki beberapa keterampilan. Dia benar-benar berhasil menghindari serangan pengejar jiwaku. Jenderal penakluk naga mencibir. Api ungu di matanya berkedip beberapa kali dan menjadi lebih intens. Karena serangannya tidak mengenai, dia yakin Luosui belum melarikan diri jauh, jadi dia dengan tegas menggunakan skill pamungkasnya. Naga api menutupi langit. Dia melambaikan cakar naganya yang besar dan melepaskan api berwarna merah darah yang menutupi langit malam di depannya. Astaga! Api berwarna merah darah yang menutupi langit langsung membentuk sangkar besar, menyegel dunia dalam jarak ribuan mil. Daerah ini telah menjadi dunia darah dan api, dikendalikan oleh jenderal penakluk naga. Tanpa ragu, Luosui tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terjebak oleh penjara cahaya darah. Langit malam, gunung-gunung, dan bumi semuanya telah lenyap, hanya menyisakan darah dan api yang tak terbatas ke segala arah. Kekuatan penekan yang tak tertandingi datang dari segala arah, menekannya dengan keras. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, kecepatan terbangnya dikurangi setengahnya, dan sirkulasi kekuatan sucinya diblokir. Akibatnya, kemampuan bertarungnya melemah sebesar 30% dan dia kehilangan semangatnya. Terlebih lagi, api berwarna merah darah yang bergolak mengandung kekuatan korosif yang misterius dan menakutkan. Setelah bersentuhan dengan divine power shield miliknya, itu akan terkorosi dan berubah menjadi hitam, melemah dan menipis. Jika dia tidak mengisi kembali kekuatan sucinya tepat waktu, perisainya akan runtuh dan menghilang. Pemandangan seperti itu menyebabkan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan ekspresinya suram seperti es. Berengsek, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Heaven Punisher? Dia telah membunuh 10 kapten dan telah melakukan kontak dengan kekuatan suci khusus dari Heaven Punisher berkali-kali. Namun, kekuatan para kapten itu terlalu lemah, dan mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan efek dan kekuatan dari kekuatan suci khusus. Luo Sui tidak mengambil hati. Sekarang dia terjebak oleh General Dragon Subduing, dia akhirnya tahu betapa aneh dan kuatnya para penghukum surga. Suara mendesing. Namun, dia tidak takut. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru es yang menyilaukan, membentuk bola cahaya oval. Teknik hati es air yang lemah. Air sebiru es mengalir dengan cepat di dalam bola cahaya, melepaskan kekuatan yang dapat memurnikan segalanya. Api darah yang melonjak dari segala arah semuanya tersebar dan padam saat bersentuhan dengan bola cahaya biru air. Tekanan pada Luo Sui sangat berkurang. Dia buru-buru mengeluarkan reverse water divine sword dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, seringai mengejek terdengar dari api darah di belakangnya. Kekeke, dewa bela diri Luo Sui, akhirnya aku menemukanmu. Suara seram itu tidak menyenangkan dan menusuk seperti kulit pohon kering yang bergesekan. Terlebih lagi, General Dragon Subduing berbicara dalam bahasa manusia, dan aksennya sangat aneh. Luo Sui tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan dingin. Melihat penampilannya, Luo Sui mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan, seperti yang diharapkan dari iblis jahat dari ras asing. Bahkan penampilanmu sangat jelek dan menjijikan. General penakluk naga tidak marah. Dia tampak seperti punya kartu di lengan bajunya. Dia mencibir dan berkata, jangan bandingkan rasku dengan ras iblis rendahan. Mereka tidak layak. Ras saya adalah ras terkuat yang menaklukkan langit dan mendominasi puluhan ribu dunia. Kami memiliki garis keturunan paling menonjol di dunia. Selain itu, aku adalah pahlawan besar yang terkenal dan tampan di pengkhianatan surga dunia besar, dan aku telah memikat banyak wanita. Anda membenci saya karena saya jelek. Anda hanya bisa menyalahkan garis keturunan rendahan Anda karena tidak tahu bagaimana menghargai saya. Nada suara General Dragon Subduing sangat percaya diri dan tenang. Seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak berniat membela diri. Hal ini membuat Luo Sui semakin mengerutkan kening, dan rasa jijik di matanya semakin dalam. Kekeke, bahkan monster jelek sepertimu pun bisa disebut ganteng dan ganteng. Para wanita You Heaven Punisers memiliki rasa kecantikan yang menyimpang. Aku semakin kasihan padamu, para penghukum surga. Seberapa jeleknya kamu? Penghinaan dan penghinaan Luo Sui adalah nyata dan tidak berlebihan sama sekali. General Penakluk Naga telah menaklukkan langit dan terbiasa melihat reaksi para pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras, namun dia masih marah dengan sikap Luo Sui. Ia tidak lagi membahas masalah ini dan malah berkata sambil tersenyum sinis, Dewa Beladiri Luo Sui, kau dengan ceroboh telah membunuh tentaraku di wilayahku. Aku telah melacakmu selama tujuh hari. Malam ini, aku akhirnya menangkapmu, dan aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Saya pernah mendengar bahwa Anda secantik peri di benua ini, dan Anda dikenal sebagai kecantikan nomor satu di dunia. Meskipun aku tidak bisa menghargaimu, hanya kecantikan nomor satu di dunia yang layak menyandang statusku. Bagaimanapun juga, saya adalah penguasa benua ini dan dunia ini. Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Kamu bisa dibunuh tanpa ampun olehku, atau kamu bisa dengan patuh tunduk dan menjadi selirku. Nada suara General Dragon Subduing keras dan mendominasi, dan dia mengambil sikap yang tinggi saat dia memandang rendah Luo Sui. Di matanya, Luo Sui lemah dan tidak bisa lepas dari genggamannya. Luo Sui segera mengangkat alisnya, dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Nada suaranya dingin ketika dia berkata, karena kamu telah mempelajari bahasa manusia dan memiliki pemahaman tentang benua Senwu, maka kamu seharusnya mempelajari bahasa leluhurku. Kalau begitu, kamu seharusnya sudah mempelajari pepatah lama dari klanku, seekor katak menginginkan daging angsa. Aku mungkin bukan angsa yang mulia, tapi kamu pastinya adalah katak jelek itu. General Dragon Subduing tidak sepenuhnya memahami kata-katanya. Namun, dia dapat melihat bahwa Luo Sui telah memilih untuk melawan sampai mati dan menggunakan kata-kata untuk menghinanya. Kesabarannya benar-benar habis, dia menyeringai dan mencibir, Baiklah, karena kamu telah memilih untuk mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah pemimpin armada ekspedisi ketiga, General Penakluk Naga yang terkenal. 2380 Begitu dia mengatakan itu, General Penakluk Naga menyerang. Dia tidak repot-repot menggunakan senjata dewa. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya dan meninju Luo Sui. Suku penghukum surga adalah suku yang memuja kekuatan dan agresi. Menggunakan kekuatan mereka yang tak tertandingi untuk menghancurkan lawan dan musuh mereka tanpa ampun adalah cara bertarung mereka yang paling memuaskan. Meledak General Penakluk Naga meraung. Dua bayangan tinju berwarna merah darah, yang sebesar gunung, tiba di depan Luo Sui dalam sekejap. Ekspresi Luo Sui sangat serius. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan reverse water divine sword dan melancarkan serangan balik. Seribu bila es ilusi. Dengan lambayan pedang ilahi, cahaya dingin yang menyilaukan muncul dan ribuan bila es sebening kristal muncul. Ribuan bila es membentuk jaring pedang seperti penghalang di depannya dan menuju dua bayangan kepalan tangan. Bam, 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 bam. Bila es dan bayangan kepalan tangan berwarna merah darah bertabrakan, menciptakan serangkaian ledakan keras yang mengguncang langit. Dalam sekejap mata, ribuan bila es dan dua bayangan kepalan tangan runtuh. Mereka berubah menjadi jutaan pecahan cahaya dan tersebar di wilayah api naga. Bahkan api darah yang mengerikan di wilayah itu terguncang oleh gelombang kejut seperti gelombang yang mengamuk. Melihat ini, General Dragon Subduing mengerutkan kening. Api ungu menari-nari di matanya saat bibirnya membentuk senyuman dingin. Hehehe, pantas saja kamu begitu pantang menyerah. Jadi kamu memang punya kemampuan. Anda sebenarnya dapat menerima serangan dengan 70% kekuatan saya. Saya telah meremehkan Anda sebelumnya. Luo Sui telah menggunakan 100% kekuatannya untuk memblokir serangan biasa General Dragon Subduing. Mendengar bahwa dia hanya menggunakan 70% kekuatannya, ekspresi Luo Sui tidak berubah, tetapi jantungnya berdetak kencang. Kekuatan monster jelek ini memang telah melampaui alam dewa bela diri level 7. Saya khawatir dia telah mencapai level 8. Tanpa ragu, dia berada tiga tingkat di bawah General Penakluk Naga. Tidak mungkin dia bisa menang. Tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan malam ini. Dia akan beruntung jika berhasil melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, dia tidak akan melawan General Dragon Subduing secara langsung. Sebaliknya, dia akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Segera, General Dragon Subduing mengangkat telapak tangannya lagi dan menggunakan 100% kekuatannya untuk mengirimkan empat bayangan telapak tangan. Merusak. Mengikuti auman General Penakluk Naga, keempat bayangan telapak tangan itu seperti kapak raksasa berwarna darah yang dapat membelah langit, menebas ke arah Luo Sui dari segala arah. Sebelum kapak raksasa itu tiba, kekuatan penghancur yang mengerikan telah merobek Divine Power Shield miliknya. Jika kapak berwarna merah darah itu mengenainya, dia akan hancur berkeping-keping bahkan jika dia dilindungi oleh armor dewa. Pada saat kritis, dia memegang pedang ilahi air terbalik di depannya dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya membentuk mantra misterius. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya lima warna yang menyilaukan. Segudang perairan dari sumber yang sama. Cahaya lima warna menyilaukan yang menutupi langit berubah menjadi puluhan ribu pilar air dengan warna berbeda, membentuk bola air besar yang melindungi dirinya di dalam. Air Dark North yang hitam, air es ekstrim yang biru sedingin es, air putih tanpa batas yang menyala-nyala, air inti bumi yang berwarna merah tua, air kehidupan yang hijau tua. Ada begitu banyak jenis energi unsur air yang sangat mempesona. Kekuatan rumit seperti itu dikendalikan oleh Luo Sui, melindunginya seperti perisai. Pada saat ini, dia adalah dewa yang mengendalikan sumber segala air. Boom-boom-boom-boom. Keempat kapak berwarna merah darah itu dengan kejam menghantam bola air lima warna itu, menciptakan suara yang memekakan telinga. Tiba-tiba, cahaya lima warna meledak, dan pilar air dengan berbagai atribut menyembur ke langit malam, mendarat di api darah. Retakan muncul di bola air besar berwarna lima itu. Namun, puluhan ribu pilar air diperbaiki dalam sekejap. Air pada awalnya adalah kekuatan yang paling lembut, dan bisa berubah menjadi ribuan bentuk. Ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Luo Sui aman dan sehat, tapi dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihirnya, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, keempat kapak berwarna merah darah itu hancur, berubah menjadi pecahan berwarna merah darah yang jatuh ke dalam api darah untuk menyediakan energi bagi wilayah api naga. Hahaha, kamu memang salah satu dari tiga guru ilahi. Kamu semakin membuatku terkesan. Jenderal penakluk naga mencibir lagi, dan ekspresi kekaguman melintas di matanya saat dia melihat ke arah Luo Sui. Tentu saja, meski dia mengatakan itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Pedang ilahi yang tak terkalahkan, tebas. Dia melambaikan sepasang cakar naga hitam pekatnya, menciptakan cahaya merah darah tak berujung yang terkondensasi menjadi pedang pertempuran berwarna merah darah yang panjangnya ribuan kaki. Itu menebas ke arah Luo Sui. Pedang pertempuran berwarna merah darah itu sangat besar, dan orang tidak dapat mengatakan bahwa pedang itu dipadatkan dari kekuatan suci. Itu tidak berbeda dengan senjata dewa sungguhan. Api darah di seluruh wilayah api naga mendidih, melepaskan kekuatan mengerikan yang meningkatkan kekuatan pedang pertempuran berwarna merah darah. Kabum! Pada saat berikutnya, pedang pertempuran berwarna merah darah menghantam bola air lima warna, menciptakan suara yang menggelegar. Seketika, kekuatan penghancur menghancurkan bola air tersebut hingga berkeping-keping, mengubahnya menjadi ribuan pilar air yang terciprat ke segala arah. Tubuh Luo Sui bergetar, dan wajah cantiknya berubah seputih kertas. Dia memuntahkan setegup darah. Teknik rahasianya telah rusak, dan sumber segala air yang dia kembangkan sepanjang hidupnya telah hancur. Dia juga menderita serangan balasan dan terluka parah. Retakan padat muncul di organ dalamnya, dan meridiannya patah sedikit demi sedikit. Kekuatan sucinya juga menjadi kacau. Ekspresinya menjadi lelah saat itu juga, dan matanya yang jernih dan cerah semakin meredup. Dampak yang sangat dahsyat membuatnya terbang dan dia jatuh ke dalam lautan darah dan api. Mengambil kesempatan ini, Jenderal Penakluk Naga mengendalikan wilayah api naga untuk melepaskan kekuatan yang dapat menekan segalanya dan menyegel Luo Sui. Luo Sui, kamu benar-benar keras kepala. Baru saja, saya mencoba membuju Anda, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Saya harap Anda dapat menghargainya. Jenderal Dragon Subduing mengungkapkan senyuman percaya diri saat dia berbicara dengan suara rendah. Menurutnya, Luo Sui telah terluka parah olehnya. Terjebak di wilayah api naga, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dan telah menjadi tawanannya. Namun, sesuatu yang tidak dia duga sama sekali terjadi. Ketika kobaran api darah yang meluap ke langit menekan sungai Luo dari segala arah, sosoknya menghilang ke udara. Aduh! Tubuhnya yang tinggi dan sempurna runtuh, berubah menjadi miliaran tetesan air berwarna-warni yang tersebar di wilayah api naga. Setiap tetesan air sebening air mata dan mempesona seperti kristal. Apalagi ada jejak kekuatan hidup di dalamnya. Ketika miliaran tetesan air muncul pada saat yang sama, itu setara dengan miliaran klon Luo Sui. Suosh! 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 Dalam radius seribu mil, hujan bade warna-warni mulai turun. Ini adalah kartu andalan Luo Sui, air mata dewi. General Dragon Subduing tidak menyangka pemandangan seindah itu, dan dia tertegun sejenak. Pada saat ini, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba muncul di tepi wilayah api naga. Aduh! Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan yang seperti pedang harta karun menebas wilayah api naga, merobek celah pada penghalang cahaya darah. Segera setelah itu, miliaran tetesan air berwarna-warni dengan cepat melewati celah itu dan keluar dari wilayah api naga. Begitu dia kembali ke langit malam yang gelap gulita, tekanan pada Luo Sui berkurang drastis, dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dia tahu jenderal penakluk naga akan mengejarnya, jadi dia tidak kembali ke wujud aslinya.